selamat datang kembali di channel pecinta burung pada video ini pecinta burung akan membahas serta menjawab pertanyaan mengenai burung ciblek pertanyaannya adalah apa ciblek Sumatera bisa nge-brand sebelum ke pembahasan saya minta maaf jika dalam penyampaian ini saya keliru karena saya hanya berbagi pengalaman saya inilah pembahasan mengenai apakah ciblek Sumatera bisa nge-brand versi pecinta burung sebenarnya apa sih itu nge-brand Apakah burung lain juga bisa nge-brand menurut beberapa sumber nge-brand adalah istilah atau penyebutan khusus bagi burung ciblek dengan suara tembakan yang rapat dan cepat sebagai contoh coba dengarkan suara dari burung ciblek gunung ini yang sudah terkenal dengan suara nge-brandnya kita lanjut ciblek dakun adalah burung yang tersebar di sebagian besar pulau Sumatera dan biasa disebut dengan ciblek Sumatera yang saya bahas adalah ciblek dakun bukan ciblek ilalang kalau dilihat dari fisik terutama di daerah dada atau perut ciblek jawa dan Sumatera bisa dibedakan kalau dari segi suara kita dengarkan bersama-sama selamat menikmati akan dari segi suaranya ciblek jawa dan Sumatera bisa dibedakan ciblek jawa memiliki suara tembakan yang lebih rapat sedangkan untuk ciblek Sumatera suara tembakannya agak sedikit mempunyai jeda dari penilaian saya ciblek Sumatera tidak bisa nge-brand bukan berarti ciblek Sumatera memiliki suara yang jelek karena tidak bisa nge-brand semua tergantung dari si pendengar dan penikmatnya masing-masing mungkin sekian pembahasan di video kali ini semoga bermanfaat silahkan komen jika ada yang ingin ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati